Nah sekarang ke ijazah palsu, kenapa tetap harus diproses? Nanti persoalannya bukan perdata lagi. Kalau ini yang diceritakan kita tadi, itu kan soal perdata. Perdata itu sederhana. Kalau penggugatnya cabut, selesai. Kalau penggugatnya misalkan berdamai, selesai. Kalau pidana, nggak ada damainya. Karena tindak pidana. Kalau pidana, nggak ada yang namanya gugat-gugat. Harus negara diwakili oleh polisi atau jaksa mengusut. Dan ini bukan sembarang pidana loh. Pidana, penipuan, syarat, kelengkapan calon presiden. Logika sederhananya, ngapain dia capek-capek membawa jaksa polisi. Menangkap Bambang Tri, menangkap Gustur. Kalau punya asli, tunjukkan asli seperti kata Pak Amir Rais. Sederhana. Nggak cukup 5 menit. Nih, saya dulu SD-nya di sini. SMP di sini, ini jasa asli. Tapi itu tidak dilakukan oleh seorang Jokowi Dodo. Itu kan semakin meyakinkan publik, memang jasa aslinya nggak ada. Nah, kalau dia tidak memenuhi syarat, berarti apa? Dia tidak dalam kapasitas berhenti dari jabatan yang normal di 20 Oktober, tapi dia lengser. Dan konsepensi orang yang lengser itu cacat hukum dan tidak bisa mendapatkan kompensasi dari jabatan yang dia tinggalkan. Jokowi Dodo. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. 20 Oktober 2024, itu Jokowi lengser. Ada sebagian yang tidak sependapat. Oh, itu bukan lengser, Bang. Karena memang masa jabatannya habis di 20 Oktober, Dodo, Bang. kenapa abang menggunakan terminologi atau istilah lengser, saya katakan begini secara politik Jokowi itu lengser di 20 Oktober 2024, kenapa? karena sebelumnya Jokowi itu sudah berusaha untuk bisa mempertahankan kekuasanya baik dengan menunda pemilu atau mengubah konstitusi agar jabatan presiden bisa 3 periudi tapi karena kritika masyarakat termasuk kita kan yang menyuarakan tolak 3 periudi, tolak penundaan pemilu kan akhirnya dia tak berdaya sehingga terpaksa harus mengakhiri jabatannya 20 Oktober 2024 nah disitulah terminologi lengser itu tepat karena sebenarnya dia tidak tidak ridok 20 Oktober itu berhenti sebenarnya, dia pengennya nambah dia sudah nambah pakai ketua DPA? Belum pengennya nambah tiga periudi sebagai presiden atau perpanjangan pengennya nambah waktu perpanjangan dulu kan alasannya pandemi blablabla kan tapi akhirnya gagal nah berarti secara politik memang 20 Oktober itu Jokowi lengser itu dari sisi pendekatan politiknya itu dari pendekatan sosiologis sama psikologis jadi secara sosial psikologi masyarakat itu sekarang itu sudah banyak menunggu-nunggu 20 Oktober bukan untuk melantik Tambo bukan tapi untuk menyaksikan lengsernya Jokowi dan kemudian kita anggap lagi itu dulu jadi secara psikologi tidak ada rasa beda ya zaman SBI itu masih ada wah kita kehilangan Pak SBI bisa sambut SBI 10 tahun ini kalau di eranya Jokowi huri gitu loh kesannya masyarakat itu huri paling yang sedih mungkin ya patron-patron klannya ya Projo dia kalau gak ada Jokowi gak ada Projo Projo itu ada karena ada Jokowi kalau Projo gak ada ya jadi nanti Probo Pro Prabru ya gitu ya makanya Emanuel Ebenezer itu kan sekarang bukan Jokowi mania sekarang menjadi Prabu mania nanti kalau Ahmad Khoziduddin jadi presiden dia akan menjadi Ahmad Khoziduddin mania dia masih ada Pro artinya dia gak mungkin tetap mempertahankan menjadi Jokowi mania gitu loh ciri-ciri oportunis ya bisa dikatakan demikian tapi saya bawa fokus bahwa dia tidak mungkin tetap menjadi Jokowi mania dan sudah dibuktikan dan sekarang sudah jadi Probo mania artinya begini secara psikologi sosial masyarakat 20 Oktober itu memang psikologinya orang lengser apa orang termindahku lengser bagi psikologi masyarakat gembira menunggu Jokowi berhenti itu gembira gak ada yang sedih ya Allah Pak Jokowi akan berhenti dari jabatannya padahal orang yang baik yang soleh seperti Umar bin Al-Khattab seperti Abu Bar gak ada yang begitu yang ada semua menunggu lega cuman kelegaan itu itu tidak paripurna kalau dia lengser lambai-lambai tangan santai bahkan dapat rumah senilai 12 miliar di Colomadu gak ada nah ini kita masuk ke pertanggung jawaban baik sebagai pribadi lebih dari 1 miliar yaitu hal yang lain penilaian kami usilahkan yang jelas intinya tidak ada yang ridho jangankan 10 miliar atau 12 miliar 1 rupiah pun gak ada yang ridho kenapa? karena dia menjadi presiden cacat dan uang rakyat cacat dulu kalau dia gak cacat memang uang rakyat hak bagi presiden jadi gubernur cacat juga nah kita fokus presiden dulu karena ini judulnya 20 oktober itu dia lengser dari jabatan presiden dia nah sekarang ke ijazah palsu kenapa tetap harus diproses nanti persoalnya bukan perdata lagi kalau ini yang diceritakan kita tadi itu kan soal perdata perdata itu sederhana kalau penggugatnya cabut selesai kalau penggugatnya misalkan berdamai selesai kalau pidana gak ada damainya karena tindak pidana kalau pidana gak ada yang namanya gugat-gugat harus negara diwakili oleh polisi atau jaksa mengusut dan ini bukan sembarang pidana loh pidana penipuan syarat kelengkapan calon presiden karena di 169 undang-undang nomor 7 tahun 2017 itu syarat presiden diantarnya ya itu harus lulus SMA sederajat minimal dan yang dimaksud lulus SMA sederajat ya dengan dibuktikan ijazahnya asli nah ini kan ijazahnya sudah terbukti tidak ada aslinya begitu di Sulu itu terbukti tidak ada aslinya logika sederhananya ngapain dia capek-capek membawa jaksa polisi menangkap bambang teri menangkap gustur kalau punya asli tunjukkan asli seperti kata Pak Amin Rais sederhana tidak cukup 5 menit nih saya dulu SD-nya disini SMP disini ini jasa asli tapi itu tidak dilakukan oleh seorang Jokowi Dodo itu kan semakin meyakinkan publik memang jasa aslinya tidak ada nah kalau dia tidak memenuhi syarat berarti apa dia tidak dalam kapasitas berhenti dari jabatan yang normal di 20 Oktober tapi dia lengser dan konsepensi orang yang lengser itu cacat hukum dan tidak bisa mendapatkan kompensasi dari jabatan yang dia tinggalkan di rumah dan sebagainya tidak berhak ya tidak berhak nah ini yang kita akan tuntut kenapa tuntut ya pidana lagi-lagi kado luar rasanya masih panjang bukan ada kado luar rasanya kemudian setelah jadi presiden tidak waktunya masih panjang kalau punannya 12 tahun 12 tahun iya Jokowi kan lengser 20 Oktober tidak sampai 12 tahun cuma 30-an sekian hari saya hitung-hitung kemarin ya kira-kira 97 atau 96 hari ini ini bikin tulisan lah kalau di penjara itu kan menghitung hari coret satu-satu kalau ini 90 hari menghitung kapan Jokowi lengser gitu ya kita coretin satu-satu gitu iya begitu nah disitu nanti akan hilang status yang disebut-sebut simbol negara padahal salah presiden itu hanya kepala negara bukan simbol negara simbol negara ya itu bendera, lambang, bahasa itu diatur presiden bukan simbol negara nah karena dia tidak berstatus kepala negara tidak lagi berdasarkan presiden maka segala privilege akan hilang dan disitulah aparat pendagang hukum bisa berjalan nah ini yang kemarin kita sampaikan pada acara evaluasi kinerja presiden salah satunya adalah tuntut sudan seret adili presiden saudara Jokowi pasan nanti lengser artinya bukan berarti kalau lengser selesai lambai tangan oke itu oke oke baik terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton tadi namanya sudah jelas kalau kemudian ini jasanya palsu maka Pak Jokowi tidak berhak mendapatkan fasilitas negara termasuk rumah yang sudah disiapkan tanahnya luas dan konon bangunannya sampai puluhan termasuk utang yang dia buat dong nah itu siapa yang nanti akan nanggung jadi iya kan dia punya 11 ribu trili oh dia sendiri ya sebutan negara ya oke terima kasih yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh